Kantor Kementerian Agama Kemenang Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran pada minggu 18 Agustus 2024. Agus warga sekitar menceritakan kebakaran terjadi sekira pukul 3 waktu Indonesia para dini hari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Pemkot Bandar Lampung mengarahkan sekira 40 personel untuk memadamkan kebakaran tersebut. Untuk selengkapnya, kronologi terkait kebakaran Kantor Kemenang Bandar Lampung ini kita telah terhubung bersama Rekan Bayu Saputra Wartawan Tribun Lampung. Rekan Bayu, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Rekan Yustina dari Bandar Lampung. Laporan bahwasannya benar, Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran pada hari minggu tanggal 8 Agustus tahun 2024. Rekan dari warga sekitar, Agustus dirinya mengetahui bahwasannya Kantor Kemenang tersebut terbakar pada pukul 03 dan api sudah menyalar ke seluruh ruangan yang berada di bagian depan Kantor Kemenang Bandar Lampung tersebut. Dan dijelaskan oleh Bapak Antoni Irawan, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Kota Bandar Lampung, ia mengatakan bahwasannya tim langsung bergegas menuju lokasi dengan jumlah personel 40 orang dengan 8 armada yang dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap kantor Kementerian Agama Bandar Lampung tersebut. Dan dijelaskan oleh Antoni Irawan, bahwasannya kebakaran diduga karena Constrating District yang berada di ruang atas atau di ruang lantai 2 hingga akhirnya menyalar ke seluruh bagian yang berada di lantai atas tersebut. Berdasarkan keterangan dari Bapak Makmur selaku Kepala Kemenang Bandar Lampung, ia mengatakan bahwasannya api berasal dari lantai 2 dan kemudian secara keseluruhan total ruangan yang terbakar ada 8 ruangan hingga akhirnya api bisa dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran pada pukul 06 atau tepatnya 3 jam setelah kejadian kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangan dari Bapak Makmur, dia memaksimalkan agar pelayanan di Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung berjalan dengan lancar, yaitu dengan menempatkan aula-aula yang ada di Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan pendidikan hingga pelayanan keagamaan yang ada di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan bahwasannya pelayanan tidak akan terganggu paskah bahkan terjadi. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Bandar Lampung, Bapak Puji Raharjo pada pasal kejadian langsung melakukan pemantauan ke lokasi dan Bapak Puji menekankan kepada pihak dari Kementerian Agama Bandar Lampung agar tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai terganggu aktivitas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Bandar Lampung kepada masyarakat. Begitu Rekan Mestina kembali ke studia dari Bandar Lampung melaporkan. Terima kasih Rekan Bayu Sabutra Wartawan Tribun Lampung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan pemencar wartawan kami bersama pihak terkait. Ada satan, dua orang. Jadi mereka yang tahu pertama ada semacam letupan di kota sana. Ada apa? Letupan itu. Letupan. Kemudian ke sana ternyata di ujung ruang kasubak PU itu sudah timbul asap. Oh, oke. Itu yang terbakar luar apa, Pak? Yang terbakar ruang kasubak PU, ruang kepala, ruang pokok-pokok, ruang buke, ruang terbawankah, ruang perencana, ruang zakat dan wakaf, dan ruang kebunis. Ada pelatangnya. Ruangan. Nah, untuk berkas-berkas, Pak? Ya, berkas-berkas habis semua kecuali yang di dalam berangkat di ruang perencana. Ya, kita berharap walaupun ini terjadi kebakaran, yang kebakaran kan ruang sekretaria, ruang kepala, yang terbuat, dan beberapa penyelenggaraan kan. Ya, mudah-mudahan saya harapkan saya kejadian kebakaran ini tidak menanggung layanan kemenangkapan masyarakat. Baik itu layanan kemenangkapan masyarakat, misalnya tentang pelayanan haji, kemudian pelayanan pembinaan masyarakat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!